Kitab Yunus merupakan kisah pemberontakan seorang nabi yang membenci Allah karena mengasihi musuh-musuhnya. Kitab Yunus ini unik di antara kitab para nabi di perjanjian lama, yang biasanya merupakan kumpulan firman Allah yang diucapkan melalui para nabi. Tetapi kitab Yunus tidak berfokus pada perkataan nabi, melainkan pada kisah tentang seorang nabi, nabi yang sangat kejam dan buruk. Yunus pernah muncul dalam kisah lain di perjanjian lama, yaitu pada masa pemerintahan Yerubiam II, salah seorang raja Israel yang paling jahat. Yunus pernah bernubuat demi kesenangan raja, dan berjanji bahwa raja akan memenangkan pertempuran dan mendapatkan kembali wilayahnya di perbatasan utara Israel. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa nabi Amos juga menentang Yerubiam, dan melalui Amos Allah membalikkan nubuatan Yunus sehingga Yerubiam kehilangan semua wilayah tersebut karena begitu jahatnya dia. Jadi bahkan sebelum kisah Yunus dimulai, kita sudah meragukan karakternya. Kitab Yunus memiliki susunan yang indah dengan sastra yang berpasangan dan simetri. Pasal 1 dan 3 mengisahkan pertemuan Yunus dengan orang-orang yang bukan Israel. Pertama-tama dengan para pelaut dan kemudian dengan musuh yang dibenci Yunus, yaitu orang-orang Niniwe. Dan setiap bagian menampilkan perbandingan yang kocak antara keegoisan Yunus dengan kerendaan hati serta pertobatan orang-orang kafir. Pasal 2 dan 4 berisikan doa-doa Yunus. Yang pertama adalah semacam doa pertobatan. Sedangkan dalam doa lainnya, Yunus mengecam Allah karena ia terlalu baik. Nah, susunan yang rinci dari kitab ini dipadukan dengan gaya narasi yang sangat unik. Kisah ini dipenuhi dengan tipe-tipe karakter yang ironisnya merupakan kebalikan dari yang kita pikirkan. Jadi ada seorang nabi, hamba Allah, yang memberontak dan membenci Allahnya sendiri. Sedangkan para pelaut yang biasanya tidak bermoral, malahan memiliki hati yang lembut dan penuh pertobatan dan mereka berpaling kepada Allah dalam kerendaan hati. Dan raja dari kerajaan yang paling kuat dan kejam di muka bumi ini malah merendahkan dirinya di hadapan Allah akibat kotbah Yunus yang hanya lima kata. Bahkan lembut sapi milik raja pun bertobat. Kisah ini cocok dengan apa yang saat ini kita sebut sebagai satir atau sindiran yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh terkenal yang berada dalam keadaan ekstrim dan dengan humor dan ironi, mereka mencelak kebodohan dan kelemahan dalam karakter mereka. Mari kita pelajari lebih dalam dan kita akan melihat bagaimana semua bagian ini dapat saling melengkapi. Kisah ini dimulai saat Allah memanggil Yunus dan menugaskannya untuk berseru melawan kejahatan dan kedidakadilan di Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh bebuyutan Israel. Tetapi bukannya ia pergi ke timur, ke Niniwe, ia malah pergi ke arah yang berlawanan. Ia menemukan sebuah kapal yang akan pergi sejauh mungkin ke barat, ke Tarsis. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa? Mengapa Yunus melarikan diri? Apakah ia takut? Ataukah ia cuma tidak suka dengan orang Niniwe? Kita belum tahu. Jadi hamba Allah ini mencoba melarikan diri dari Allah dengan menaiki kapal yang penuh dengan pelaut-pelaut kafir. Ia turun ke bagian kapal paling bawah, lalu tertidur dengan nyenyak. Maka Allah mengirimkan badai besar untuk membangunkan nabinya. Sementara ironisnya, para pelaut di atas kapal itu sepenuhnya terjaga dan sadar akan apa yang sedang terjadi. Mereka dapat melihat kuasa Allah yang sedang bekerja saat itu. Jadi mereka membuang undi dan mendapati bahwa Yunuslah penyebabnya. Jadi mereka meminta Yunus untuk memberikan penjelasan dan Yunus mengucapkan berbagai omong kosong tentang agama. Ia berkata, Ya, aku seorang Ibrani dan aku menyembah Tuhan. Allah yang menjadikan lautan dan daratan. Lucu bukan? Apakah Yunus sedemikian bodohnya sehingga ia melarikan diri dari Allah yang menjadikan lautan dan daratan dengan naik kapal? Dan ketika para pelaut bertanya kepada Yunus apa yang harus mereka lakukan, ia berkata, Campakkanlah aku ke dalam laut. Pada awalnya sih ini kelihatan sangat mulia. Sampai kita menyadari bahwa sebenarnya ini merupakan tindakan Yunus yang paling egois. Iya, mana ada cara lain yang lebih baik untuk menghindar dari Niniwe. Jadi Yunus hendak membuat para pelaut yang tak bersalah ini bertanggung jawab atas kematiannya. Dengan cara memaksa mereka agar membunuh dia. Tentu saja mereka enggan dan bahkan mereka bertobat kepada Allah selagi mereka melemparkan Yunus ke laut. Badai pun meranda dan mereka menjadi sangat takut kepada Allah Israel dan mereka sungguh-sungguh menyembah Allah. Tidak seperti Yunus. Namun Allah menggagalkan rencana Yunus untuk melarikan diri dari Niniwe. Selagi Yunus tenggelam, Allah menyiapkan sebuah kuburan yang aneh dan basah untuk dia. Perut seekor ikan besar. Nah, tentu saja dalam keadaan normal Yunus pasti mati. Tetapi dalam kisah ini semuanya menjadi serba terbalik. Kematian Yunus di dalam air menjadi jalan agar ia hidup kembali. Selagi terjepit di dalam perut ikan, Yunus memanjatkan doanya. Tetapi pada dasarnya ia tidak pernah menyatakan penyesalannya. Meskipun demikian, ia tetap bersyukur kepada Allah yang tidak meninggalkan dia dan ia berjanji bahwa sejak saat itu ia akan mentaati Allah apapun yang terjadi. Dan Allah menanggapinya dengan kocak. Ikan paus itu memuntahkan Yunus kembali ke daratan. Jadi sekali lagi Allah memerintahkan Yunus untuk pergi dan berseru di Niniwe dan Yunus taat. Kita tahu bahwa Niniwe adalah kota yang sangat besar. Perlu waktu berhari-hari untuk berjalan menyusurinya. Maka masuklah Yunus ke dalam kota itu sejauh satu hari perjalanan dan inilah pesannya. Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dalam bahasa Ibrani, kalimat ini terdiri dari lima kata. Kotbahnya sangat singkat dan tidak biasa. Coba perhatikan apa yang tidak disebutkan oleh Yunus. Yunus tidak menyebutkan kesalahan apapun yang dilakukan orang Niniwe atau apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaikinya. Yunus tidak menyebutkan siapa yang akan menunggang balikan mereka dan yang paling mencolok, Yunus tidak menyebutkan tentang Allah. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Yunus memang sengaja memberikan informasi yang minim? Ia seperti sedang berusaha menyabut pesannya sendiri atau ia hendak memastikan kehancuran orang-orang Niniwe? Yunus tidak berusaha melakukan apapun di sini. Apapun motivasinya, rencananya tidak berhasil. Karena tidak lama setelah ia mengucapkan kotbah yang hanya lima kata ini, Raja Niniwe dan seluruh kota, termasuk semua lembu sapinya, bertobat dalam duka dan duduk di atas abu. Jadi untuk kedua kalinya, para penyembah berhala yang jahat ini menunjukkan bahwa mereka lebih tanggap daripada Nabi Allah sendiri. Akhirnya Allah mengampuni orang-orang Niniwe dan ia tidak jadi menghancurkan kota ini. Nah, inilah bagian yang luar biasa dari kisah ini. Kata terakhir dari kotbah singkat Yunus, ditunggang balikan. Artinya sama dengan dijungkir balikan. Kata ini bisa berarti kota Niniwe akan dijungkir balikan atau dihancurkan, seperti Sodom dan Gomorrah. Tetapi bisa juga mengacu pada suatu perubahan seperti sedang dibalikan dan diubah menjadi sebaliknya. Dan lucunya, kata-kata Yunus benar-benar menjadi kenyataan, tapi tidak seperti yang ia inginkan. Niniwe memang dijungkir balikan, yaitu ketika musuh Yunus ini bertobat dan menemukan belas kasihan Allah. Pasal terakhir dalam kitab ini merangkum semua bagian ini. Yunus sangat marah. Lalu ia mengucapkan doanya yang kedua. Pertama-tama dia memberitahu Allah mengapa ia melarikan diri pada pasal pertama. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia tahu bahwa Allah begitu pengasih dan penyayang. Luar biasanya, Yunus sebenarnya mengutip gambaran Allah tentang dirinya sendiri dari kitab keluaran, lalu ia melontarkannya kembali ke hadapan Allah sebagai suatu penghinaan. Ia tahu bahwa Allah itu penuh belas kasihan dan bagaimanapun juga ia akan mengampuni orang-orang Niniwe yang jahat ini. Kita bisa merasakan kemarahan dalam perkataan Yunus. Yunus kemudian menyudahi percakapan itu dan ia berdoa agar Allah mencabut nyawanya saat itu juga. Ia lebih baik mati daripada hidup dengan Allah yang mengampuni musuh-musuhnya. Yunus beruntung karena Allah tidak menurutinya. Allah hanya bertanya apakah layak Yunus marah kepada Allah. Yunus mengabaikan pertanyaan Allah dan ia pergi keluar kota untuk berkemah di bukit terdekat. Menunggu apa yang akan terjadi pada kota itu. Bisa saja orang Niniwe bertobat tetapi tetap dihukum Allah. Namun apa yang terjadi kemudian sangatlah aneh. Allah membuat pohon jarak untuk melindungi Yunus dari matahari dan membuatnya sangat senang. Tapi kemudian Allah mendatangkan ulat untuk menggerogoti tanaman itu sehingga Yunus kehilangan tempat berteduh. Dan di sana di bawah terik matahari Yunus meminta lagi agar Allah mencabut nyawanya. Maka Allah bertanya lagi kepada Yunus Apakah layak Yunus marah? Dan Yunus membalas Aku layak marah sampai mati. Dan inilah kata-kata terakhir Yunus dalam kisah ini. Sedangkan kata-kata terakhir Allah menjadi penutup dari kitab ini. Allah berkata bahwa peristiwa pohon jarak ini merupakan upaya untuk menyadarkan Yunus. Yunus menjadi galau dan emosional hanya karena pohon jarak yang ia nikmati selama sehari. Lalu Allah bertanya kepada Yunus Bukankah manusia lebih berharga daripada pohon jarak? Bukankah layak jika Allah merasakan emosi dan kegalauan yang sama terhadap kota Niniwe yang dipenuhi oleh ribuan orang yang tersesat termasuk lembu sapi mereka? Demikianlah akhir dari kitab ini dimana Allah meminta Yunus mengizinkannya untuk menunjukkan belas kasihannya kepada musuh-musuhnya. Dan apa jawaban Yunus? Jawabannya tidak tertulis dalam kisah ini karena bukan itu intinya. Intinya adalah kitab ini sedang berusaha mencobai kita dan pertanyaan-pertanyaan Allah di sini sebenarnya ditujukan kepada kita, para pembaca. Apakah kita bisa menerima jika Allah mengasihi musuh-musuh kita? Jadi kitab ini menjadi cermin bagi kita yang membacanya. Kitab Yunus menyoroti bagian terburuk dari karakter kita. Kita seharusnya memiliki kerendaan hati dan rasa syukur karena Allah mengasihi musuh-musuhnya dan sabar menghadapi Yunus yang ada dalam diri kita semua. Jadi kisah yang tidak biasa ini justru menjadi kabar baik tentang betapa luasnya kemurahan Allah yang seharusnya menantang hingga kekedalaman hati kita. Demikianlah kitab Yunus. Terima kasih telah menonton!